Ini anggota baru Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Politikus PDI Perjuangan John Wempi Wetipo jadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Hmm, kelihatan kan ya latar belakangnya. Kecuali Hadi Cahyanto, sisanya politikus. Bahkan ada tiga elit partai. Hampir semua resapel yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, itu nuansa politiknya cukup kuat. Beberapa kementerian di resapel Presiden yang pertama, yang 6 menteri diganti memang ada pertimbangan teknokratis yang cukup menonjol. Tapi itu karena masalah pandemi kan, Kementerian Kesehatan diganti waktu itu. Menteri Kesehatan diganti. Itu karena memang sudah ada tuntutan luar biasa dari masyarakat. Yang lain-lain menurut saya, termasuk yang kali ini, nuansa menjaga stabilitas politiknya lebih menonjol. Bukan kinerjanya yang lebih menonjol. Ditambah lagi kalau Anda perhatikan, Sebelum pengumuman resapel, pengumuman dan pelantikan, kan tujuh ketua umum partai politik kumpul tuh, makan bareng sama Pak Jokowi. Itu kan memberi kesan lebih kuat lagi bahwa, Pak Jokowi rukun dengan semua anggota koalisinya, dan resapel ini betul-betul didukung oleh semua kekuatan politik yang menjadi anggota koalisi Presiden. Usai pelantikan, Raja Juli mengakui kementerian ATR atau BPN memang bukan bidangnya. Sedangkan Afrian Shahnur mengungkap, Jokowi lebih dahulu menelpon ketum PBB Yusril Iza Mahendra sebelum melantik dirinya. Padahal reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Begitu juga dengan Zulkifli yang dinilai tidak akan bisa fokus bekerja lantaran masih menjabat sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional. Sementara Hadi Cahyanto dinilai bakal kesulitan menyelesaikan sengketa agraria karena belum berpengalaman sebagai menteri. Jadi dari segi latar belakang mungkin dia punya background lah untuk mengurusi kementerian yang mengurusi bisnis dan perdagangan. Tetapi tadi pertanyaannya apakah betul nanti dia bisa memfokuskan dirinya untuk betul-betul mengurusi masalah yang cukup pelik ini di bidang perdagangan. Karena dia seorang ketua umum Partai yang juga kemudian punya koalisi sendiri, Koalisi Indonesia Persatu. Jadi tugasnya cukup berat. Yang kedua, Pak Hadi Cahyanto. Pak Hadi Cahyanto belum berpengalaman jadi menteri kan? Pengalamannya cuma menjadi Panglima TNI. Belum punya pengalaman di pemerintah yang lain. Pasca pelantikan, Zulhas optimistis bisa selesaikan persoalan minyak goreng. Ia merasa latar belakang pendidikan dan pengalamannya sebagai pengusaha bisa menyempurnakan kebijakan menteri pendahulunya. Sedangkan Hadi Cahyanto juga PD bisa menyelesaikan sekitar tanah dan melanjutkan program reformasi agraria dengan membagikan sertifikat tanah milik masyarakat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!